Halo bosku, berjumpa lagi dengan saya bos untuk kali ini saya akan mereview sebuah jam buatan Swiss ya merek Garuda jam murah buatan Swiss ini dulu saya baca-baca di google katanya itu hasil kerjasama antara bapak presiden Republik Indonesia kita yang pertama bapak Soekarno yang menginginkan rakyatnya itu memakai jam kualitas Swiss tapi dengan harga murah makanya beliau bekerjasama dengan Swiss bapak jam ya dan menghasilkanlah jam merek Garuda cuma kualitasnya murah buatan Swiss mereknya Garuda dan harganya itu murah nah ini salah satu jamnya ya kayak gini tapi kondisinya ya seperti ini apa adanya ya kondisinya ini jam Garuda manual reading kalau dari depan kita lihat ya bagelnya berwarna hitam dan merah gradasi ya dulunya mungkin cakep sekali ada kayak bling-blingnya gitu ini hitam, sini merah tapi sekarang karena udah termakan usia ya seperti ini Garuda Jetstar ya 21 jauh lah Swiss made nah untuk dialnya dia model timbul ya timbul balok ke atas berwarna krom dialnya berwarna krom terus dialnya berupa garis hitam terus garis kecil-kecil seperti ini ya bosku ya terus dia hanya tanggalan aja tanggalan aja dan tanggalannya ini berwarna merah nah ini tanggal 18 tanggalan masih berganti aktif 1x24 jam terus logo Garuda masih ada ini ya logonya dan jarumnya sama berwarna gul kuning kita coba tanggalannya ya tarik 1x kita coba cek tanggalnya ya rotasi 1x24 jam ini tanggal 18 ya bos ya nah berganti jadi 19 ya untuk jamnya eh jam tanggalnya masih aktif ya pak bos ya terus kaca material terbuat dari bahan mika dengan kondisi lurus ya gak cembung biasanya kan malam mika cembung ini lurus seperti ini kondisinya terawat terus ininya untuk untuk bulan bulan sudah gak bisa gak bisa ya gak bisa bergerak tapi masih ada logonya G nah ini tapi sudah gak bisa dipakai terus casingnya modelnya jumbo pak bos ukurannya segini gede ya casingnya gede dengan material stainless steel padat dan halus bukan kuningan stainless steel padat dan halus modelnya jumbo cuma sayangnya ininya untuk bulan ini bulannya gak bisa ya nah itu tanggalan masih fungsi Garuda Jetstar 5 casing jumbo talinya modelnya seperti ini dia materialnya padat ya talinya stainless steel materialnya terpotri stainless steel terus halus pinggirnya halus pinggirnya halus juga ya terus kita cek belakangnya ya ya belakangnya seperti ini belakangnya atau pekesnya seperti ini Garuda dan masih ada logo nya Garuda anti magnetik genuine swiss movement nah kondisinya seperti ini kita coba cek mesinnya ya om bos biar sama-sama inan ini untuk kondisi mesin dia pakai Garuda eh pakai ronda metik nah ronda metik kecil ya kondisinya otomatis masih jalan lancar terus balancingnya ini juga masih lancar ini perhatikan balancingnya ya masih lancar jaya masih jalannya oke otomatiknya juga mengisi dia double double putar kalau lama gak dipakai cuma diputar ini aja udah ngisi juga nah ya kan untuk jam ini mesin kondisinya oke masih bening melancar jaya kondisi pekesnya juga masih bagus ya masih bagus sekali pekesnya kondisi depannya juga masih sangat keren seperti ini kondisi jumbo ya om bos ya ini minusnya cuma platnya ini aja kalau platnya keren wah ini keren ini jam ini kondisinya jumbo ini rantai nya bukan putus cuma sengaja kita lepas ya sebentar lagi kita pasang nah kondisinya nah kondisinya kalau dipakai kan seperti ini om bos masih longgar saya beracaya kalau gak salah mimpang terakhir 86 mungkin sekarang 92 kg ya nah ini masih sangat longgar sekali kondisi jamnya seperti ini nah keren ini kalau dipakai sampai seperti ini terima kasih om bos telah menghasilkan review saya kali ini dan kita akan berjumpa lagi untuk mereview jam-jam keren lucu unik dan jadul lainnya ya sampai jumpa kembali selamat menikmati